Di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur, tersimpan sebuah legenda urban yang telah lama menyebar di kalangan masyarakat. Kisah ini berkisar pada sosok menyeramkan yang dikenal sebagai Suster Ngesot, sebuah entitas yang konon menghuni lorong-lorong gelap sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Cerita Suster Ngesot, dengan segala misteri dan ketakutan yang menyertainya, telah menjadi bahan cerita dari mulut ke mulut, menggugah rasa penasaran dan ketakutan di hati mereka yang mendengarnya. Asal-usul legenda, legenda Suster Ngesot dikatakan bermula dari tragedi menyedihkan yang terjadi beberapa dekade yang lalu. Menurut cerita yang beredar, ada seorang Suster yang bekerja di rumah sakit tersebut. Suatu malam, ketika sedang bertugas, ia mengalami kecelakaan tragis yang menyebabkan kedua kakinya patah. Namun, karena kekurangan staf dan keadaan darurat, ia tetap berusaha melaksanakan tugasnya, merayap di lantai rumah sakit dengan penuh rasa sakit dan akhirnya meninggal dunia. Penampakan Suster Ngesot Sejak itu, banyak laporan misterius tentang penampakan seorang wanita yang merayap di lorong-lorong rumah sakit, terutama pada malam hari. Sosoknya sering dijelaskan sebagai Suster dengan seragam putih yang sudah lusuh dan kotor, wajahnya pucat, dengan mata yang hampa. Suara gesekan tubuhnya di lantai sering terdengar oleh pasien dan staf rumah sakit, menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Kisah-kisah yang terdengar Berbagai kisah telah beredar tentang pertemuan dengan Suster Ngesot. Seorang pasien tua pernah menceritakan bagaimana ia terbangun di tengah malam dan melihat sosok Suster yang merayap mendekat ke tempat tidurnya, sebelum menghilang begitu saja. Seorang petugas keamanan juga mengaku mendengar suara gesekan aneh di lorong rumah sakit saat melakukan ronda malam. Penjelasan dan spekulasi Sebagian orang percaya bahwa Suster Ngesot adalah roh Suster yang meninggal karena kelelahan dan penderitaan, tetap terjebak dalam rutinitas pekerjaannya bahkan setelah kematian. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa cerita ini hanyalah hasil dari imajinasi yang berlebihan atau mungkin efek dari obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Kesimpulan Meski kebenaran dibalik legenda Suster Ngesot masih menjadi misteri, kisahnya telah menjadi bagian dari warisan budaya urban. Cerita ini tidak hanya mengekspresikan ketakutan terhadap kematian dan yang tidak diketahui, tetapi juga menjadi pengingat akan sejarah. Terima kasih telah menonton!